Kompas TV kita masih akan membahas soal pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan Jawa Timur, masih bersama dengan saya di studio ada Julius Suman, jurnalis Kompas TV, lalu juga sudah bergabung bersama saya juga melalui sambungan Zoom, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Hairul Fahmi. Mas Fahmi, tadi sebelum jeda iklan, saya sempat bertanya kepada Mas Fahmi dan juga Bang Julius, ini soal maintenance dari pesawat tersebut, dari lihat pesawat tempur, buatan berhasil, idealnya maintenance itu berapa lama? Pak Fahmi? Ya kan ada berbagai macam bentuk pemeliharaan pesawatannya, itu ada pemeliharaan yang sepatnya berkala, ada mempunyai ke waktu tertentu dilakukan pemeliharaan secara menyeluruh, begitu ya, kemudian ada juga, apa namanya, supaya yang dilakukan ketika pesawat akan digunakan dan setelah digunakan, itu juga, apa namanya, selalu dilakukan yang pentingnya ya, setiap, apa namanya, setiap, terkait dengan persiapan pesawat terbang, ya karena memang selalu harus dipastikan sesiap, sepatnya pesawat itu harus dipastikan dia siap terbang dan siap tempur, begitu, jadi ini apa namanya, pemeliharaan bengkalan selalu dalam tahun dan siapkah waktu tertentu, siap saat juga berbeda-beda, saya perlambat persis, ini ya, bikin Mas Fahmi lebih paham, apa namanya, kalau terkait, apa, seperti Tepano ini, jangka-jangka waktu berapa lama, dia harus, misalnya, menjalani, apa, proses pemeliharaan, apa, perawatan di MRO. Ya, secara tidak langsung bahwa sebelum digunakan, benar-benar harus dicek satu semuanya, begitu ya, Pak Fahmi ya. Setuju kah, Pak Julius? Ya, pasti. Pasti ada pemeliharaan berkala ya, berkala jangka pendek, menengah, maupun yang overall jangka panjang gitu, pasti, pasti ada. Tapi kan, kita nggak bisa ngecek nih, misalnya untuk sudah penggunanya seberapa intens, dan operasi yang dijalankan berapa intens, itu pasti yang tahu operatornya gitu. Nah, apalagi ini kan pesawat tempur gitu kan, nggak bisa kita, nggak bisa kayak ngecek mobil pribadi kita, oh, ngecek di bengkel A, bengkel B. Nah, tapi logikanya sama, tetap ada nanti di kilometer sekian, misalnya kalau mobil ya, kilometer sekian itu servis besar gitu, di kilometer sekian cuma ganti oli ya, perumpamannya seperti itu. Cuma, Super Tukano ini kan populasinya kecil ya, satu skadron ini, lupesannya cuma 16 unit, Indonesia cuma punya satu skadron. Kurang lebih 16 unit ya. Artinya kan, segi pemeliharaannya nggak bisa, ya kalau populasinya banyak kan biasanya lebih mudah ya. Sarananya sudah, biasanya pendukungnya sudah. Terakomodir? Sudah, betul. Sudah ada lebih dulu, pasti disiapin lebih, karena populasi, ini kan populasinya kecil. Nah, apakah, nah, dia harus juga bergantung dengan pabrikannya. Karena ini pesawat yang dibikin Brazil, PTDI-nya Brazil, Embraer, nah, kita harus punya hubungan dengan Embraer, harus, pabriknya begitu ya. Supaya continue kan, suku cadangnya dan sebagainya. Supaya pemeliharaannya itu terjaga kan, kita harus, tetap harus ada suku cadang yang diganti dan sebagainya. Oke, jadi memang harus terus berkomunikasi dengan pabriknya begitu ya. Karena untuk maintenance, memberikan mesin-mesin dan juga semua peralatannya, harus bawaan dari pabriknya. Nah, ini kan pesawatnya nggak nambah lagi kan? Malah berkurang nih sekarang. Populasinya udah kecil, 16 sekarang mungkin 10 atau 11 nggak tahu. Itu juga memang menjadi pertanyaan dan belum ada statement apapun dari pihak TNI AU. Kita juga akan mendalami itu. Tapi sebelum itu, Saudara, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada Anda bahwa Kepala BPBD Pasruan, Sugengharyadi, yang sedang menuju lokasi, menyebutkan bahwa ada informasi dari warga dan juga sukarelawan, ada pesawat TNI AU yang terjatuh. BPBD Pasruan juga mengaku mendapat keterangan lokasi pesawat yang jatuh di lokasi yang jauh dan sejumlah warga tengah melakukan evakuasi korban. Masih Pak, yang Pak Sugeng dapatkan dari pihak BPBD yang bisa diberikan kepada pemirsa Kompas TV, apa yang memang didapatkan Pak? Apakah awal mulanya ada suar dentuman besar sehingga BPBD mendapatkan informasi tersebut dari warga? Atau seperti apa awalnya, Sugeng? Iya, kami mendapatkan informasi dari salah satu warga yang menelpon ke saya. Kemudian saya konfirmasi ke masyarakat ya di sana. Saya kan punya juga para relawan-relawan di sana. Tadi jatuhnya di informasi awal itu di sekitar penanjakan begitu. Saya cek ke sana, ternyata di sana tidak ada. Kemudian saya juga cek ke teman-teman TNBTS. Memang teman-teman TNBTS juga mendapatkan informasi dan mencari titik koordinat seperti itu. Belum ketemu. Nah, akhirnya kami juga, akhirnya kami mendapatkan informasi dari camat, camat-camat Pospo ya. Memang ini lokasinya di kecamatan Pospo, di Kedua Keduwung. Nah, ini memang jauh, dekat dengan penanjakan memang, penanjakan di tempatnya kita lihat sandres itu. Di sekitar situ. Nah, ini untuk menuju lokasi ke sana harus melalui kecamatan yang lain. Jadi kecamatan Lumbang. Jadi ini kami menuju ke kecamatan Lumbang dulu baru ke lokasi. Oke. Begitu. Tetapi setelah warga sudah melakukan evakuasi jenazah, kayaknya tadi kirim video seperti itu nanti kita segera ke sana. Oke. Pak Sugeng, tadi Anda menyebutkan ada evakuasi jenazah. Berarti sudah ketahuan dong, Pak? Adakah korban jiwa? Iya. Berapa banyak? Ada informasi seperti itu. Dari mana, Pak, informasinya, Pak? Kantong jenazah. Ini saya juga membawa kantong jenazah. Di sana. Ada berapa, Pak, yang diketahui dan dilaporkan ke Pak Sugeng? Ya, ini belum jelas. Kami... Pokoknya ada evakuasi berapa tadi? Belum ya, belum tahu ya. Pokoknya ada jenazah yang dihidupkan. Nah, ini kami diminta untuk membawa kantong jenazah. Nah, ini saya sudah menuju ke sana ini. Nanti untuk informasi update, akan saya berikan. Oke. Siap. Tapi, Pak, yang juga saya ingin tanya sama Pak Sugeng, pada saat warga melaporkan ini, apa yang memang disampaikan warga saat itu? Pasti, saya yakin bahwa warga juga sempat panik ketika memang ada, mungkin ada asap yang mengepul atau seperti apa, warga menyampaikan ke Pak Sugeng. Iya, jadi ada pesawat lewat. Kemudian, juga kemudian pada saat jatuh itu banyak masyarakat yang lapor. Ya, termasuk video-video. Video pesawat terbakar, apa-apa itu. Dan, Saudara, kita sudah bergabung dengan Kadis Pen TNI AU, Kolonel Agung Sasong Kojati, yang akan memberikan informasi terbaru soal pesawat TNI AU jatuh di Pasuruan. Selamat sore, Pak Kadis Pen. Selamat sore, selamat sore para pesawat sekalian. Iya, di sini dengan Reza. Pak, bisa diberikan informasi kepada pemirsa Kompas TV soal pesawat TNI AU jatuh di sana, bagaimana pandangan TNI AU hingga kini? Oke, jadi terima kasih. Kita melakukan berita agak kurang menyedihkan bahwa dua pesawat Suportokano dari Kadon Udara 21 Malang, Abdaman Saleh, lost contact pada siang tadi di daerah Pasuruan. Kedua pesawat itu dengan tel number TINGGO-TINGGO-3103 dan TINGGO-3111 mengalami lost contact pelaksanaan provinsi latihan formasi. Sebetulnya di Lanut Abulang Saleh dengan lokal area. Keduanya take off pada pukul 10.51 dan lost contact pada pukul 11.18 di sitar hampir 2 menit kemudian. Kemudian saat ini satu pesawat mengalami eksiden setelah provinsi dari masyarakat. jadi apa namanya yang menjadi pilot adalah untuk pesawat TINGGO-TINGGO-1311 adalah latihan penerbang Sandra Gunawan dan di belakangnya adalah kolonel ADM Vidiono. Selanjutnya pesawat kedua TINGGO-TINGGO-1303 pilotnya mayor penerbang Yuda Aseta dengan backseaternya adalah kolonel penerbang Suban. Demikian yang bisa saya laporkan sampai saat ini saat ini dan ada penyelidikan lebih lanjut untuk hal-hal lain masih kita sedang tunggu saya sendiri dalam pesawat sedang mengundang menuju ke Abulang Saleh ini dalam pesawat Angkatan Udara. Ya. Pak Agung, bisa disampaikan kembali kepada pemerintah kompas TV ini sebenarnya pesawatnya dari mana ke mana bawa berapa banyak kru di sana dan seperti apa sebenarnya Pak? Kalau jadi gini saat ini latihan formasi ya formasi flight formasi 1 formasi 2 3, 4 kebetulan yang terbang adalah 4 pesawat namun apa namanya di perjalanan mungkin mereka berpisah atau bagaimana tapi yang jelas dari 4 pesawat ini 2 pesawat melanjutkan pelatihan dan 2 pesawat diketahui hilang masing-masing pesawat terisi 2 penerbang di dalamnya Kaput Oke Nah ketika lost contact ini adakah informasi dari 2 pesawat yang bisa dihubungi apakah ada kabut atau seperti apa karena kita mengetahui bahwa ini jatuh di Lereng Gunung Bromo Desa Keduwung Ya itu kami belum dapat informasi lebih lanjut nanti saya akan perjalanan 1 jam ke Malang nanti kira-kira sampai di sana kami silahkan kontak saya lagi saya akan informasi lebih jelas saya belum bisa kalau saya belum bicara sama orang yang bersangkutan saya tidak bisa menyampaikan kepada pesawat sekalian Oke Pak kalau bagaimana dengan kondisi pilot dan juga pesawat lainnya yang ada di 2 pesawat yang hilang kontak sebelum terbang laporannya ke pesawatnya sehat seorang sehat tidak ada masalah sama sekali baik-baik saja berarti tidak ada korban jiwa berarti tidak ada korban jiwa ya bukan pada saat sebelum terbang itu sehat dan ini oke korban jiwa saya belum bisa menyampaikan karena saya belum dapat di posisi lebih lanjut oke berarti total ada 4 orang yang sampai saat ini juga masih dicari dimana 4 orang dari 2 pesawat lainnya dalam kondisi selamat begitu Agung dari 2 pesawat yang lain sudah mendarat dengan selamat dari pukul 11.51 tapi yang yang 2 lagi belum laporannya belum sampai ke lebih detail lagi saya berusaha menyampaikan mengenai hilangnya 2 pesawat dan kemungkinan jatuh oke dengan 2 gurunya saja Pak tadi kalau kita berbicara soal pesawat yang jatuh di pasuran ini seperti apa sebenarnya pesawat ini digunakan baik untuk latihan dan juga kita tahu bahwa seperti ini untuk tempur Pak dan ini jatuh di larang gunung yang kita tahu banyak sekali pohon-pohon dan sebagainya bisa diinformasikan kepada Pak Mirza Kompas TV sebenarnya untuk dalam kondisi apa memang pesawat ini digunakan oleh para personel TNI AU ini adalah pesawat turboprop propeller untuk tempur kecepatannya tidak secepat pesawat jet tapi dia digunakan untuk dukungan serangan darat jadi lebih kepada serangan air to ground serangan darat nah tapi pesawat ini cukup canggih dan modern jadi tidak kalah dengan pesawat tempur cuma hanya kecepatan saja saat itu sudah rendah dan bisa lebih lama loitering karena dia menggunakan mesin turboprop itu propeller oke nah tadi kami juga sempat berhubung dengan kepala BPBD dan juga Jurnalis Kompas TV menginformasikan bahwa medan dari pesawat TNI AU yang jatuh ini cukup sulit tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 4 roda 2 pun bahkan juga cukup sulit lalu senario apa yang disiapkan oleh TNI AU untuk mengevakuasi dan juga memindahkan bangkai pesawat kami akan segera melaksanakan pencarian dan tentunya kita menggunakan mengerahkan pesawat-pesawat TNI AU seperti helikopter kita memiliki peralatan itu nanti akan dikerahkan saya belum bisa mengatakan sekarang karena ini mohon izin kalau diizinkan saya berhenti dulu karena pesawatnya sudah mau teksi tidak boleh saya berbicara dengan telpon baik terima kasih Kadis PNI AU Kolonel Lagung Sasongko Jati atas informasinya kepada Pemirsa Kompas TV mudah-mudahan ini juga bisa membuat masyarakat mengetahui sebenarnya bahwa tadi sudah disampaikan ada 4 orang hilang ada 4 pesawat yang terbang 2 pesawat hilang kontak sementara 2 pesawat TNI AU terima kasih sekali lagi Kadis PNI AU Kolonel Agung Sasongko Jati atas informasinya dan sodara Breaking News Kompas TV masih akan kami lanjutkan usaha jeda jadi tetaplah bersama kami